Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak semua Kembali lagi di video pembelajaran matematika bersama Ibu Erca Dalam kesempatan kali ini Ibu akan bahas materi tentang peluang Yaitu kaedah pencacahan dan faktorial Untuk matematika kelas 11 Sebelum memulai pembahasan materi kali ini Ibu akan memberikan motivasi Motivasi kali ini yaitu Dari semua hal, pengetahuan adalah yang paling baik Karena tidak kena tanggung jawab maupun tidak dapat dicuri Karena tidak dapat dibeli dan tidak dapat dihancurkan Hitopadesa Selanjutnya, untuk materi yang pertama yaitu kaedah pencacahan Aturan pengisian tempat Jika sesuatu objek dapat diselesaikan dalam N1 cara berbeda Dan sesuatu objek yang lain dapat diselesaikan dalam N2 cara berbeda Maka kedua objek itu dapat diselesaikan secara bersama-sama Atau secara berurutan dalam N1 kali N2 cara berbeda Aturan pengisian tempat digunakan untuk mendaftar semua kemungkinan secara manual Contoh Contoh yang pertama Seorang siswa mempunyai 2 celana seragam, 3 baju, dan 2 pasang sepatu Berapa cara dapat dilakukan siswa tersebut untuk memakai setelan seragam yang berbeda? Jawab Karena kemungkinannya ada 3 Kalian buat 3 kotak Kotak 1, kotak 2, kotak 3 2 celana seragam, 2 kamu isi 3 baju, isi 3 Dan 2 pasang sepatu, isi 2 Tinggal kalikan 2, kali 3, kali 2, sama dengan 12 Contoh yang kedua Berapakah banyaknya bilangan yang terdiri dari 4 angka yang dapat disusun dari himpunan A Sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 Jawab Karena disini jumlah angkanya ada 5 Sedangkan yang diminta adalah 4 angka 4 angka berarti kotaknya ada 4 Kotak 1, kotak 2, kotak 3, dan kotak 4 Karena jumlahnya ada 5 Berarti kemungkinan bisa 5 angka Jadi yang pertama kotak 1, 5 Kotak 2, 5 Kotak 3, 5 Dan kotak 4 ada 5 Jumlah angkanya kalian masukin Maka tinggal dikalikan 5 kali 5, kali 5, kali 5, sama dengan 625 Selanjutnya Contoh nomor 3 Diketahui 4 buah angka yaitu 0, 2, 3, dan 4 Berapa banyak bilangan 3 angka yang dapat dibentuk dari angka-angka tersebut Jika setiap bilangan yang terbentuk terdiri dari angka-angka yang berbeda Ada 4 buah angka, 0, 2, 3, dan 4 Dimintanya 3 angka Kalian buat kotak sampai 3 Kotak 1, kotak 2, kotak 3 Disini angka-angka yang berbeda Karena angka yang pertama tidak boleh 0 Berarti jumlah angkanya ada 3 Nah, kotak selanjutnya Karena disini angka-angka yang berbeda Berarti karena jumlahnya 4 Nah, angka yang pertama Angka yang pertama di kotak pertama sudah masuk Maka sisanya ada 3 angka lagi Dan kotak yang ketiga karena sudah masuk Yang kotak sebelumnya Berarti kotak yang 3 sisanya adalah 2 angka dari angka yang ini Maka tinggal kalikan 3 x 3, 9, 9 x 2 hasilnya sama dengan 18 Selanjutnya Contoh nomor 4 Ada berapa banyak bilangan yang dapat disusun dari angka-angka 2, 3, 4, dan 5 Jika angka-angkanya boleh berulang Nah, boleh berulang Ada 4 angka Berarti ada 4 angka Sini kotaknya Kamu buat kotak yang 4 Kotak 1, 2, 3, 4 Karena boleh berulang Karena jumlah angkanya ada 4 Isi yang 4 Ulang lagi 4 4, 4, 4 Tinggal dikalikan hasilnya 256 Contoh nomor 5 Ada berapa banyak bilangan yang terdiri dari 3 angka Yang dapat disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 4, dan 5 Jika angka-angkanya boleh berulang Nah, 3 angka Buat kotak jumlahnya 3 1, 2, 3 Karena disini boleh berulang Karena jumlah angkanya adalah Ada 5 Berarti kotak pertama 5 Boleh berulang 5 Boleh berulang 5 Ini jumlah angka Tinggal kalikan 5 x 5 x 5 Hasilnya 125 Selanjutnya Contoh nomor 6 Nomor seri kendaraan bermotor Di suatu daerah Diawali dengan huruf AB Diikuti 4 angka Dan diakhiri dengan huruf abjat Pertanyaannya Ada berapa nomor seri kendaraan bermotor Yang mungkin terbentuk? Nah, jawab Yang pertama Adalah AB Disini adalah kodenya AB Satu kemungkinan Nah, karena disini 4 angka Diikuti 4 angka Satu, dua, tiga, empat Ada empat kotak Yaitu angka Angka itu ada Sepuluh angka Dari angka 0 Sampai angka Sembilan Ada sepuluh Ini boleh berulang Isi sepuluh, 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 sepuluh Dan Diakhiri dengan huruf AB Diakhiri dengan Dua huruf AB Ada dua kotak Berarti kotak satu kotak Dua untuk AB Nah, jumlah AB Z sendiri adalah 26 Boleh berulang 26 Hasilnya kalian tinggal kalikan saja Satu kali sepuluh, kali sepuluh, kali sepuluh, kali sepuluh, kali sepuluh, kali 26, kali 26, sama dengan 27.040.000 Selanjutnya Untuk materi yang kedua Yaitu Faktorial Notasi faktorial Faktorial tandanya seperti tanda seru Merupakan notasi faktorial N faktorial Dibacanya N faktorial Merupakan perkalian bilangan asli dari 1 sampai N Jika diketahui N adalah bilangan asli Maka N faktorial sama dengan N kali N kurang 1 Dikali N kurang 2 Dikali Sampai dengan dikali 3, 2, 1 Nah, ini perkaliannya menurun Nah, sedangkan 0 faktorial didefinisikan dengan 0 faktorial sama dengan 1 Contoh 2 faktorial 2 x 1 sama dengan 2 3 faktorial sama dengan 3 x 2 x 1 sama dengan 6 4 faktorial sama dengan 4 x 3 x 2 x 1 sama dengan 24 5 faktorial sama dengan 5 x 4 x 3 x 2 x 1 sama dengan 120 Contoh soalnya Untuk nomor 1 4! ditambah 3! sama dengan 4! adalah 4 x 3 x 2 x 1 yang hasilnya 24 ditambah 3! 3 x 2 x 1 hasilnya 3 x 2 x 1 adalah 6 di jumlah 24 tambah 6 sama dengan 30 nomor 2, 3! ditambah 4! dikurang 5! sama dengan 3! 3 x 2 x 1 sama dengan 6 4! 4 x 3 x 2 x 1 hasilnya 24 dikurang 5! 5 x 4 x 3 x 2 x 1 hasilnya 120 sama dengan min 90 contoh nomor 3, 4! dikali 3! 3! sama dengan 4! adalah 4 x 3 x 2 x 1 dikali 3! yaitu 3 x 2 x 1 sama dengan 24 dikali 6 sama dengan 144 contoh nomor 4, 5! dibagi 2! nah 5! ini kalian boleh stop sampai 2! karena di bawahnya ada 2! sama dengan 5 x 4 x 3 x 2! dibagi 2! 2! faktorialnya kalian boleh coret hasilnya 5 x 4 x 3 sama dengan 60 selanjutnya contoh nomor 5 7! dibagi 3! x 5! sama dengan kalian bisa stop ya yang 7! sampai 5! 7 x 6 x 5! dibagi 3! x 5! 5! 5! boleh dicoret hasilnya 7! dibagi 3! 3! sendiri adalah 3 x 2 x 1 sama dengan 7 6! 6! dibagi 7 dikurang 4! sama dengan 6! dibagi 7 dikurang 4! adalah 3! jadi 3! sama dengan yang 6! kalian stopin sampai 3! 6 x 5 x 4 x 3! dibagi 3! 3! 3! dicoret hasilnya sama dengan 6 x 5 x 4! sama dengan 120! contoh nomor 7 10! dibagi 7 dikurang 2! dikali 4! sama dengan 10! dibagi 7 dikurang 2! 5! dikali 4! sama dengan nah yang 10! boleh dicoret dengan 5! di stopin sampai 5! 10 x 9 x 8 x 7 x 6 x 5! dibagi 5! x 4! sama dengan 10 yang 5! ini ya dicoret hasilnya sama dengan 10 x 9 x 8 x 7 x 6! dibagi 4! 4! 4! adalah 4 x 3 x 2 x 1! nah yang atas ini kalian bagi dengan yang bawah sama dengan 1120! ya alhamdulillah alhamdulillah alamin pembahasan kali ini sudah selesai saatnya kalian menyelesaikan tugas tugas kalian untuk tugas yang pertama yaitu tugas faktorial ini soalnya ada 10 soal selanjutnya untuk tugas kaedah pencacahan soalnya ada 7 soal baik selamat mengerjakan terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh